Ini adalah proses pembuatan shell dari kain wal. Kain wal ya tuak? Dari kain wal. Berapaan tuak kain walnya, harganya? Oh, enggak tahu sekarang ini aku dikasih aja. Besanku meninggal. Terus mantu, tahu tuak bisa ini. Bawain benangnya. Cuman aja benangnya macem-macem. Enggak ada yang serupa. Begini caranya diputar-putar. Ayanji, ini punya bakat pengusaha ya? Ekonomi ya? Iya tuak. Ini anget tuak bahannya. Kalau dipakai anget. Shellnya anget. Anget kalau dipakai. Anget kalau dipakai enggak? Apa? Ininya, bakannya anget. Ini? Iya. Ada biasanya. Kalau ada yang jual benang wal ini, ada yang dia jual ini. Kalau tua, dari Singapura. Ini? Singapura ada. Oh. Kita kelihatannya aja, wah, tapi ketinggalan banyak. Dari Singapura aja udah ketinggalan. Oh. Oh. Ininya yang dari Singapura tuh. Hmm? Ini dari Singapura. Oh. 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 Ini yang mana orang Indonesia yang bikin ini? Hmm. Orang Indonesia pemalas. Hahaha. Iya. Itu kenyataannya. Yang. Yang beginian nih, orang Jepang. Hmm. Begini banget. Justru yang handicraft namanya tuh mahalnya berapa kali lipat dari yang mesin. Tapi kita nggak menghargai. Hmm, hmm, hmm. Kayak batik aja. Batik tulis segala tuh. Iya. Mana ada yang menghargai? Kemahalan tuh. Eh, belain nih. Hahaha. Kita seolah luar negeri aja. Iya, iya tuh. Iya kan? Bener tuh. Iya. Mau belain diri atau mau belain generasinya dia? Iya. Hahaha. Generasi tua. Merajut kaim. Kita tuh, oh, oh, oh. Nggak kuliah berapa? 6 bulan. Iya. Kursus menjahit, kursus apa. Tua dulu kursus menjahit. Di sana banyak. Di Jogja. Sekarang nggak ada lagi juga kali ya. Ikut jaman ya. Ikut jaman ya. Jamannya udah beda kali ya. Iya kali tuh. Oke tuh. Uuban. Kursus menjahit.